Hai semua, selamat pagi, semoga jadi inputnya pas pagi Kita hari ini akan membahas satu topik lebih jauh berkaitan dengan self-esteem Tetapi self-esteem yang rendah atau non-self-esteem Satu kali ada seorang anak yang tak bijak ceria, tiba-tiba berubah Menjadi seorang yang puturung, bahkan jadi cengeng Dan ini bermula ketika dia akan jadi ketua kelas Selidik punya selidik, ternyata ada satu kondisi yang membuat dia jadi berubah Yaitu ketika dia mengalami banyak sekali komplain penolakan dari teman-teman sekelasnya Terkait ketika dia menjalankan fungsinya sebagai ketua kelas Dia tahu dia mampu, dia sanggup Tetapi ketika dia merasa tidak mendapatkan respon yang baik dari sekitarnya Hal ini membuat dia begitu dalam Dan dia langsung mengatakan, ternyata saya tidak sanggup untuk melakukan tugas saya sebagai ketua kelas Nah, kawan-kawan ini adalah salah satu hal yang membuat seseorang mengalami non-self-esteem Ditambah mungkin pengenalan diri yang belum terlalu kuat Membuat dia mudah sekali goyang ketika dapat masukan dari orang lain Hal berikutnya, bisa jadi karena ketika dia mencoba untuk melakukan sesuatu Ternyata dia gagal berkali-kali Tetapi yang paling celaka adalah Kalau dia belum pernah mencoba apapun Tetapi karena banyak mendapatkan larangan, proteksi dari orang tua Dia langsung mengatakan bahwa dia tidak sanggup Padahal dia sudah tentu Tidak sanggup melakukannya Hal lainnya, ini juga bisa terjadi ketika Dia demi untuk mendapatkan penerimaan Mendapatkan masukan yang positif Dia sengaja malah menjele-jelekan orang lain Yang faktanya sebenarnya dia tidak mampu Tapi karena dia berusaha untuk selalu tampil baik Dia malah sebaliknya melakukan upaya mengkritisi orang lain Nah, kawan-kawan ada berbagai jenis Yang menyebabkan seseorang menjadi non-self-esteem Dan ini akan dibahas di dalam satu minggu ke depan Termasuk di dalamnya Ternyata self-esteem itu dibentuk oleh berbagai pilar Kalau tadi di depan disebutkan Anak ini mengalami penolakan Salah satu pilar dari self-esteem ini terganggu Yaitu dukungan dari sosial Kita sama-sama mencoba menelusurnya ya Jangan lupa untuk ikuti terus IG kami setiap hari Bye Bye Bye